Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Triana Febianci Putri Dari D3 Repraksi Optometry Di sini saya akan mengenalkan alat pemeriksaan refraksi subjektif yang bernama poropter yang berfungsi untuk mengidentifikasikan tajam penglihatan secara subjektif Nah kali ini saya akan memanggil pasiennya Hal yang pertama dilakukan pemeriksaan adalah kita mengatur pupil disen pasien Nah selanjutnya kita mengatur mengatur sudut ponpes selanjutnya kita mengatur vertex antara kanan dan kiri harus sama Nah selanjutnya penglihatan penglihatan dimulai dari memberikan intruksi kepada pasien untuk melihat objek huruf dari yang terbesar hingga penglihatan objek yang normal Selanjutnya setelah pemeriksaan mata kanan dilanjutkan dengan pemeriksaan mata kirinya Pemeriksaannya sama seperti mata kanan kita melakukan pengukuran pupil disen pasien dulu Setelah itu kita mengatur sudut post pemnya dulu Nah setelah mengatur post pemnya kita melihat vertexnya antara kanan dan kiri harus sama Selanjutnya kita mulai memberikan memberikan dengan memberikan intruksi kepada pasien untuk melihat objek penglihatan objek huruf dari yang terbesar hingga yang normal Sekian penjelasan alat koruptor dari saya Semoga dapat dimengerti Wabillahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton